Oke guys, welcome back to my channel Arnold Purnomo. Hari ini kita masih lagi bersama Mac Cheese. Nah, di saat bulan-bulan Ramadan ini kalian pasti buka bersama dengan keluarga dan juga teman-teman. Dan juga satu hal yang pasti, pasti banyak makanan sisa-sisa gitu. Nah, dengan Mac Cheese kita akan membuat makanan kalian, makanan sisa dari kemarin. Untuk buka selanjutnya, supaya tidak ada waste. Supaya lebih keren, kita akan bikin hidangan yang sangat spesial, easy and delicious. Di sini, sudah ada semur. Kalau misalnya kalian buka di rumah, siapapun yang ada bikin semur atau pakai opor dan lain-lain, bisa dicoba juga. Nah, semur ini kemarin sudah sisa dari kemarin. Kita akan bikin pie. Terlebih dahulu, kentang. Kita akan rebus. Terus kita akan mash. Bahasa Inggrisnya kita akan bikin semur shepherd pie. Nah, sekarang kita akan bikin mash potato untuk bagian atasnya. Again, saya pernah bilang bisa di-bake, bisa juga di-rebus. Nah, kalau misalnya kita rebus, pakai saja dengan kulitnya supaya tidak terlalu menyerap air yang ada di, yang mendidih ini. Di saat kita masak, kentang kita. Dan juga menyambut Hari Raya Idul Fitri, Magchis akan bagi-bagi THR sebesar 5 juta. Caranya gampang sekali kalian re-cook hidangan ini dan juga kasih hashtag kejutan lebaran Magchis. Jangan lupa tag saya dan juga tag Magchis.id. Ini sangat gampang sekali. Semur. Kalian pakai wadah yang bisa di-bake. Merata, rapi, full. Kasih saja sausnya sedikit tidak apa-apa. Oke, kentangnya sudah selesai. Dan di sini kita akan peel potatoes, atau juga kita akan mash dengan garpu. Oke, kita harus buka kentang. While it's hot. Buka kulitnya, kita buang. Buka kulitnya, kita buang. Dan di sini kita akan mash kentang kita. Kita pilih dulu. Hot potatoes. Hot potatoes. dan kalau misalnya kalian mau lebih gampang lagi kalian ambil whisk kalian hancurin ternyata satu kentang saja cukup guys kalian bisa kasih pala kalian bisa kasih rempah-rempah tapi kita simple saja dan kalau kentangnya sudah seperti ini kita tambahkan butter supaya lebih halus lagi jika kentang kalian sudah seperti ini kita taruh lagi di pan kita akan tambahkan susu sedikit saja supaya lebih creamy lebih creamy lebih fluffy kalian kalau misalnya di rumah nggak ada colander nggak ada ini nggak ada meshnya nggak apa-apa sedikit ada tekstur kentang it's fine kita bikin lebih rustic sedikit lada salt salt sudah selesai gerin nah disini kita semur kita kita akan taruh dengan max slice melt kenapa pakai max slice melt karena inilah keju pertama di Indonesia keju cera pertama di Indonesia yang lumer mengandung 80% keju praktis higienis dan juga ada kejutan lelehannya rasanya ini tuh enak sekali gurih sekali dan kalau misalnya kalian cari yang melting rasa dari cheddar ini lebih keju lebih sharp lebih gurih daripada rasa keju musarella langsung taruh aja disini dan juga yang pasti kalau usul udah dingin pun ini tetap masih lumer kejunya kita langsung taruh aja kentang kita tuh kalian bayangin jadi cheese potato semur kentang ya kan jadi satu dan ini nanti kita bake sampai jumpa di video selanjutnya 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 nice kita akan tunggu sampai luarnya sedikit golden untuk kalian yang ingin cari maks slice belt kalian bisa beli di supermarket dan juga toko e-commerce kesukaan kalian jangan lupa langsung aja ke instagram at makchis.id dan juga facebook at makchis.id dan juga twitter makchis.id selamat menikmati dan itu adalah resep yang sangat mudah sangat gampang sangat delicious pakai maks slice belt kalian bisa langsung aja ke instagram mereka at makchis.id ataupun twitter makchis.id dan juga untuk kalian semua selamat merayakan hari raya idul fitri dan juga mohon maaf api lahir rada tv like, subscribe dan harap dulu